Andai, diadaptasi menjadi anime di tahun 2008. Rasaku gak akan sejongos ini skornya. Cerita yang sebenernya decent punya potensi bisa dinikmati, akhirnya jadi gak bisa dinikmati sama sekali. Oh, kurang rasa ya minasan? So, tanggalin sana speak. Jadi ini konten sebenernya mau aku bikin di pandangan pertama. Cuman, kalau kalian inget di awal tahun, ini ada kejadian serupa tuh ya. Aku tuh ngebahas ada satu anime yang bikin kecewa di awal tahun 2022, yaitu Orient. Nah, kali ini mirip-mirip seperti itu kejadiannya gitu ya. Akhirnya aku putuskan, aku geser aja. Aku bikin diskusi hangat. Aku jelaskan kenapa anime satu ini, anime di summer 2022 ini punya potensi sebenernya. Mangganya tuh oke lah, ya standar. Cuman, bisa lah, bisa dinikmati lah. Tapi adaptasi animenya itu ngehe. Anime ini adalah anime yang mungkin tidak kalian tonton gitu ya. Kalau nggak kamu tonton di summer ini, itu adalah Hoshino Samidari. Alias Lucifer at the Biscuit Hammer. Mari langsung aku bahas aja, apa yang ngawur, apa yang salah dari adaptasi animenya. Silahkan di-like share share kalau mungkin yang bahas dan kali ini. Jangan lupa di full Instagram, jangan lupa di speak. Sebagai sahabat cinta anime, semoga sama otaku, orang yang nggak begitu menikmati Hoshino Samidari. Mari kita selanjutnya mendapat. Tapi ingat, jangan sampai channel yang berdebat. Cukup romp ini sebagai penikmat dalam sesi di Susi Hangat. Jadi, kenapa aku ngebikin ini konten gitu ya? Awalnya, aku inget dulu waktu masih aku bikin headline news dulu ya. Aku pernah memberitakan ini anime. Aku agak tertarik sedikit gitu, ngeliat trailernya. Kemudian ketika summer berjalan, aku cek my anime list gitu. Aku pengen tau rating orang-orang berapa pendapat orang-orang. Bang, ini anime tuh kayak gimana sih? Naasnya menurutku sih ya, ironisnya. Kepala 5. Tapi kalau kita cek manganya, manganya rating kepala 8. Kok jomplang? Kok beda jauh anime dengan manganya? Berarti kan ada yang salah, ada something nih di anime ini. Aku coba tonton lah, aku coba identifikasi apa gitu kan. Dan mungkin aku tau apa yang jadi masalah. Nah, langsung aku mulai aja lah ya. Yang pertama, ini ceritanya tadi udah bilang sebenernya. Ceritanya tuh standar. Untuk ukuran tahun 2022, ceritanya cukup standar. Buat yang belum ngikutin Lucifer and the Biscuit Hammer, kurang lebih, ini anime, itu tipikal cerita yang kayak gini. Kita punya MC, MC-nya ini kehidupannya normal, oke, orang normal, pemuda normal. Tiba-tiba dia kedatengan makhluk apapun itu gitu lah ya, entah alien, entah makhluk gaib, apapun itu, yang bilang ke dia, kamu itu punya peran yang spesial. Kamu punya tanggung jawab besar. Apapun lah itu. Dan mau nggak mau, akhirnya dia mengemban takdirnya itu. Dari sinopsis yang secuil itu, ngerasa ga sih kalo itu udah sangat standar sekali. Mungkin tidak mirip plek-ketiplek, tapi banyak di luar sana, seri yang menggunakan premis kayak gini. Contoh-contoh misal, Katekyo Hitman Reborn. Contoh lain, Bill Zebab. Banyak lagi contoh-contoh lain di luar sana, ga bisa kau sebutin satu persatu. Cuman intinya ya itu tadi. Pemuda biasa, tiba-tiba dapet tanggung jawab besar, tiba-tiba punya peran penting. Dan mau nggak mau, dia harus mengikuti itu. Dari segi premis utamanya, itu udah outdated banget. Meskipun ada action-nya cukup oke ya. Di mangganya, aku udah baca mangganya, belasan chapter gitu lah. Mangganya itu cukup oke sebenernya. Action-nya dapet lho. Super power-nya juga lumayan gitu maksudnya. Konflik-konfliknya juga ya oke lah gitu. So-so gitu lah. Bisa diikutin. Nggak yang dalem banget, nggak yang memukau banget, cuman bisa diikutin. Tapi sayang menurutku memang keseruannya itu baru terasa setelah belasan chapter. Di anime-nya episode kelima ke atas. Di episode awal-awal 1, 2, 3 pertama, nggak ada hal yang bisa kita temukan selain premisnya yang standar ini. Makanya menurutku ini alasan yang kedua gitu ya. Alasan yang lebih penting sebenernya, ini anime. Itu telat tayang. Bukan telat tayang, telat diadaptasi. Karena buat yang nggak tau nih ya, Hoshino Samidari, itu pertama kali rilis mangganya, tahun 2005. Kemudian sudah tamat 65 chapter doang, di tahun 2010. 12 tahun lalu, material source-nya, mangganya itu sudah tamat. Baru sekitar 11-12 tahun kemudian, diadaptasi menjadi anime. Poinku adalah, kalau ini manga dari era segituan gitu ya, andai diadaptasi menjadi anime di tahun 2008. Atau mungkin mentok-mentok tahun 2012 deh. Rasaku nggak akan sejongos ini skornya. Rasaku orang-orang masih bisa menerima. Kenapa? Karena saat itu, anime dengan premis yang kayak gini itu belum banyak. Nggak bisa dipungkiri. Tahun 2022 sudah ada ribuan anime. Anime dengan premis yang tadi aku sebutkan, di awal aku jelaskan panjang kali lebar, itu udah banyak. Dan namanya sebuah industri, ketika pelakunya banyak, kompetitornya banyak, itu udah tuntutan. Ketika aku bilang sebuah anime, sebuah manga, sebuah seri, harus stand out, harus punya identitas, harus punya pembeda, itu wajib. Karena kalau nggak, nggak bisa outstanding. Nggak bisa mencolok. Aku pun sekarang misalnya kayak bikin YouTube. Channel anime ada banyak. Kalau aku nggak bikin yang beda, ya pasti susah. Orang-orang nggak akan notice. Orang udah bikin yang beda aja, masih nggak dinotis. Apalagi kalau kodian semua, kalau mirip-mirip semua. Itulah kurang lebih yang terjadi dengan Nosinosamidari. Andai diadaptasinya lebih dulu gitu maksudnya ya. Mungkin, mungkin saja, mungkin Nosinosamidari itu masih bisa lebih diterima. Mungkin nggak akan jadi yang sangat dikenal banget, dikenal luas, membekas di kepala orang-orang. Nggak. Cuman setidaknya, orang-orang masih lebih terbuka untuk mau nyobain. Masih tertarik untuk ngicipin. Dan skornya harusnya, nggak sampai lah kepala 5. Kalau animasinya, ya nggak busuk. Video ini disponsori oleh Sushirol. Platform nonton anime pertama buatan Indonesia. Kalian misalnya penasaran, pengen ngicipin dulu Hoshino Samidari. Silahkan, di Sushirol ada. Atau mungkin kalau nggak mau menyanyiakan waktu dengan anime yang kayak gini, silahkan cari anime bagus, anime keren lainnya. Ada di Sushirol banyak. Harganya pun juga sangat terjangkau. Harga langganannya, percayalah sama aku, semua nantinya pasti akan premium. Semua pasti akan berbayar. Kalau saat ini belum, kalau saat ini gratisan, ya belum aja. Tapi kelak nanti, pasti bakal berbayar. Dan kalau emang harus bayar, ya mending cari yang murah dong. Ya kan? Ya itulah yang diberikan sama Sushirol. Harganya sangat terjangkau sekali. Metode pembayarannya pun gampang. Nggak usah bikin kartu kredit, nggak usah pakai visa, segala macem. Pakai kartu provider kalian, segala macem apapun itu. Harganya terjangkau. Bisa semuanya. Sekali lagi, misalnya kalian pengen nyoba nonton Hoshino Samidari. Tapi males mau bayar dulu gitu mungkin. Mau nyoba aja dulu. Seminggu dulu bisa nggak? Bisa gratis. Aku kasih vouchernya dulu. Nanti kamu berhak mendapatkan voucher gratis Sushirol 7 hari. Jangan lupa juga di cek, main-main, di follow juga ya Instagramnya Sushirol. Karena ada banyak kuis, ada banyak info-info menarik. Hampir setiap harinya. Udah banyak yang menang, udah banyak yang dapat hadiah. Masa nggak mau sih? Kalau mau, yaudah. Ayo segera sekarang follow dan langganan di Sushirol. Ini poin yang paling vital sebenernya. Aku tuh udah pernah bilang berapa kali gitu ya. Kalau sebuah seri, ceritanya standar, tapi setidaknya animasinya oke. Masih watchable gitu ya. Di mata tuh masih enak buat ditonton. Dan audionya, kerja seiyunya tuh bener. Opening endingnya juga oke. Yang mana anime ini, Hoshino Samidari, openingnya lagunya tuh oke sebenernya menurutku. Pasti masih enjoyable lah. Rating 6, rating 7 masih mungkin. Tapi itu nggak terjadi di Hoshino Samidari. Mirip-mirip kayak Orient. Permasalahan di Orient juga sama. Animasinya. Di Hoshino Samidari silahkan kalian tonton sendiri nih lah ya. Aku tuh nggak ngerti kenapa grafisnya tuh lho, pencahayaannya, saturasinya bisa terang banget. Saking terangnya sampe ada yang pucet kadang warnanya. Kayak mungkin animaternya tuh sambil main ML gitu kali ya. Ngerjainnya sambil main ML gitu. Terus lupa, saturasinya nggak diturunin. Jadi ini terang banget semua episode kayak gitu. Terus yaudah lolos-lolos aja. Ditayangin dengan grafis yang mencolok mata. Belum lagi dengan movement-movementnya yang nggak fluid sama sekali. Kualitas gambarannya yang kadang bagus kadang ngaco. Scene-scene action yang akhirnya nggak tereksekusi dengan bener. Cerita yang sebenernya decent punya potensi bisa dinikmati. Meskipun nggak dengan mengebu-ngebu. Akhirnya jadi nggak bisa dinikmati sama sekali. Karena di mata udah nggak enak buat ditonton. Kita udah nolak aja bawaannya. Dan mungkin kalau kalian bertanya-tanya, ini siapa sih? Studio-nya studio mana sih? Ini aneh menurutku. Studio-nya tuh studio NES. Yang mana paling terakhir kemarin tuh ngegarap Sabu Ikui Bisko. Sebelumnya lagi mungkin yang agak terkenal Hajime Tenogal. Kalau agak laman lagi tahun 2012-2013. Kalau nggak salah itu ngegarap Hamatora. Aku sebutin tiga anime yang agak terkenal aja lah. Itu garapan yang mereka. Di luar itu ada lagi. Cuman nggak begitu banyak. Dan nggak begitu booming banget. Kalau kalian perhatiin tiga anime tadi. Grafisnya nggak yang gila-gilaan banget memang. Cuman masih enak lah ditonton. Sabu Ikui Bisko sama Hamatora tuh masih nyaman lah di mata. Tapi entah kenapa anehnya. Hosino Samidari tuh dapet treatment yang kayak gini. Oh dan BTW aku lupa mention. Scene openingnya itu nggak ada scene baru. Semuanya cuman recycle. Mengambil ulang dari scene-scene di animenya. Yang mana mungkin-mungkin loh ya. Budget ini anime emang sekecil itu kali. Ya itulah aku nggak ngerti. Apakah emang animatornya, staffnya semua tuh sibuk ngegaca. Genshin Impact gitu kali ya. Sampai nggak merhatiin kerjaannya gimana. Atau emang disengaja bikin animasinya kayak gini udah diputusin dari awal. Kenapa gitu loh. Aku tuh dari semua orang. Dari semua pihak yang merasa menyayangkan keputusan ini. Yang nggak nyaman. Aku tuh sebenernya paling kasihan sama mangga kan ya. Satoshi Mizukami Sensei. Dimana bayangkan. Bayangkan kalian sudah bikin sebuah mangga. Sebuah karya. Dari tahun 2005 sampai 2010. 5 tahun kalian kerjakan gitu ya. Kalian garap baik-baik. Meskipun mungkin bukan yang masterpiece banget. Tapi kalian sudah mencurahkan semua energi dan fokus kalian ke karya ini. Supaya bisa diterima. Dinikmati orang-orang. Sayangnya nggak diadaptasi dari anime. Nggak bisa dipungkiri. Kadang ada mangga kan tuh jadi seneng. Jadi termotivasi. Jadi tertolong. Ketika manganya. Mungkin nggak seberapa terkenal gitu ya. Diadaptasi dari anime. Akhirnya terkenal. Akhirnya orang-orang tahu. Itu jadi motivasi tersendiri. Kesenangan tersendiri. Aku nggak ngerti dengan Satoshi Sensei gitu. Yang ngerasanya seperti apa. Cuman bayangkan ketika sudah bikin mangga seperti ini mati-matian. Nggak diadaptasi dari anime. Baru diadaptasi dari anime tuh 10-11 tahun. Setelah manganya tamat. Dikabarin. Satoshi Sensei. Karya anda luar biasa. 10 tahun lalu itu. Hoshino Samidare. Akan kami adaptasi jadi anime. Studio Nes bilang kayak gitu. Eh tapi ternyata begitu diadaptasi. Begitu tayang. Kok malah jauh dari kata memuaskan. Aku tuh bukan menjelek-jelekkan. Masalahnya emang udah jelek gitu. Bukan menghina. Cuman maksudnya ini adalah industri anime. Animasi. Yang mana memang jualan utamanya. Ya tentu audiovisual. Mau seoke apapun isinya. Kalau packagingnya udah nggak oke. Mana bisa orang menikmati. Ya itulah kurang lebih permasalahan. Di Hoshino Samidare ini. Lagi-lagi ceritanya nggak yang luar biasa banget sebenernya. Ceritanya standar. Template. Tapi masih menyenangkan buat diikuti. Aku pun pribadi meskipun animenya kayak gitu. Aku tetap penasaran loh. Tiap minggu tetap aku tonton loh. Tapi ya di tadi. Kalau misalnya aku harus posisikan diriku. Di kepala orang lain. Pasti banyak yang nggak bisa menikmati. Pasti banyak yang nggak nyaman. Nyemplung menikmati Lucifer and the Biscuit Hammer ini. Itu menurutku gimana mendapat kalian. Adakah yang sudah coba ngicipin. Atau mungkin sudah baca manganya duluan gitu kali ya. Silahkan beri testimoni sendiri. Gimana mendapat kalian untuk anime ini. Silahkan taruh aja di kolom komentar. Tuh aja dulu. Untuk kali ini silahkan like video ini. Kalau mungkin yang bahas kalian kali ini. Coba berkomentar. Share video kalian yang terakhir. So, di full Instagram. Dan subscribe. Buat kalian yang nikmati. Lebih banyak konten anime dan manga. Terus jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.